Survei kepada lembaga Lembaga survei yang independen Untuk sementara kan kalau kita melihat Survei tertinggi kan masih Walaupun dalam kepemimpinan incumbent sekarang Pertahanan Tetap masih ada kekurangan Pasti itu pasti Memangnya insan pemimpin Manusia juga Untuk beliau itu Survei masih tertinggi Jadi memang Siapapun yang ingin Mencalonkan dirinya Sebagai kepala daerah Ya harus dihitung betul-betul kan Karena hasil survei Yang menjadi suatu Pola ukur dia Survei kita pun Survei kita pun Survei demokra Demokra belum ada Belum ada yang melakukan survei Untuk setiap Masa politik kan belum ada yang melakukan survei 2014 yang melakukan survei Demokra Selalu bang Nah saya pulmujani Berasalakannya lah Kita yang melakukan survei itu Bagaimana siap survei 2014 Raktif itu tinggi kan Sekarang walaupun Walaupun adalah Apanya Kurangan-kurangan Tapi beliau masih tinggi Jadi siapapun Figur yang ingin melawan Ketahan Harus dihitung Yang benar kuat Betul-betul diberhitungkanlah Jangan istilahnya Bagaimana 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 Wak Tentang kontak lain Si ini Kita Kontak-kontak Teman koalisi Masih Sekedar Bicara biasa Karena masih Tahapan KPU itu Hampir-hampir ya Sudah mau masuk Sudah ya Desember Masih di internal Administrasi KPU Daftaran kita kan Di Desember Kalau 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 Juni Kalau Perorangan Dependent Itu Desember Kemungkinan Untuk Arak Untuk Apa Membukarkan Masa Tentu Musung Itu Kalau Tentu Buka Sendiri Masih Ini Dan Lanjut Atau Kita Tergantung Perkembangan Politik Sekarang Apakah Kita Ini Kena Belajar Dari Koalisi Legislatif Kan Koalisi Legas Latif Itu Mereka Mengacu Ke Polisi Pusat Apakah Dalam Pengusungan Ini Mereka Tapi Itu kan Tidak Punya Suatu Acuan Tidak Punya Suatu Dasar Sebetulnya Kita Melihat Karimun Ini Ya Daerah Kita Partai Politik Juga Bisa Menentukan Sikap Ya kan Kemana Arah Kebijakan Dia Mengusung Siapa Berkoalisi Sama Siapa Tidak Ada Ketentuan Harus Mengacu Ke Koalisi Busan Sebetulnya Itu Jadi Golkar Sekarang Ya Golkar Sudah ada 8 Bursi Mereka Sebetulnya Tanpa Ada Partai Lain Mereka Sudah Bisa Karena Sudah Memonih Peseratan 20% Itu Malah Lebih Mereka Sudah 40% Jadi Kita Tunggu Ajarah Siapapun Kepala Daerah Dia Dan Siapa Lawan Dia Kalau Kepala Daerah Dipertahana Apakah Memerangkul Semua Partai Jangan Cari Calon-calon Yang Sudah Mendaftarkan Di Salah Satu Partai Politik Juga Bekas Sudah Diantar Ke Provinsi Sudah Tutup Tahap Satu Mereka Apakah Ada Tahap Dua Waktu Masih Berjalan Kalau Kami Belum Lagi Tapi Kita Sudah Metersiapkan Siapapun Kalau Mau Dantar Semoga Kapan Mulai Rencananya Kita Buka Penyaringan Kita Ada Sinyal DPP Sinyal DPP Sinyal Dari Figur Sementara Kita Kenapa Lobi Lobi Politi Biasa Demokrat F Terima kasih.